Video amatir ini memperlihatkan pabrik Tahu di wilayah Subang digerbek oleh polisi. Polisi pun langsung menghentikan proses produksi karena Tahu menggunakan campuran formalin sebagai bahan pengawet. Pusat ditangkap kepada polisi tersangkahan pemilik pabrik mengaku, Tahu berformalin dipasarkan ke wilayah Subang, Purwakarta, Cirebon, hingga Majalika. Ironisnya, pabrik Tahu berformalin ini sudah berjalan selama 3 tahun dengan keuntungan 30 juta rupiah per bulan. Akibat perbuatannya tersangka yang seorang ibu rumah tangga ini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. 9 sampai 10 kuintal dan dipasarkan ke beberapa daerah, yaitu di sekitar Majalengka, Cirebon, Purwakarta. Dari hasil kegiatan ini, pelaku usaha tersebut menerima keuntungan sekitar 30 juta per bulan. Padahal pun... Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya Zat Kimia Formalin, senter tahu, sejumlah produksi tahu, hingga sebuah mobil truk yang digunakan untuk memasarkan tahu berformalin. Tak hanya kurungan rencara, persangka juga didendah paling tinggi 10 miliar rupiah. Henry Hirawan, Kumpas TV Subang, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.